Intro Setelah melalui berbagai tahapan pemerintah Kota Batu dan di Subkota Batu, recananya akan menjalankan program angkutan gratis untuk para pelajar di Kota Batu pada tanggal 2 Mei 2024, bertepatan dengan Hari Peridikan Nasional. Pemerintah Kota Batu akan memberikan angkutan gratis kepada pelajar di Kota Batu, dan akan segera terrealisasikan. Setelah melalui berbagai tahapan dan melakukan rapat koordinasi dengan instasi maupun organisasi terkait, program yang sudah direncanakan sejak tahun 2023 ini, rencananya akan dijalankan pada tanggal 2 Mei 2024, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan program angkutan gratis ini, pemerintah menyediakan anggaran kurang lebih 1 miliar rupiah untuk mengganti akomodasi bagi para sopir angkut yang mengikuti program angkutan gratis ini. Untuk syarat mengikuti program angkutan ini, di Sub Kota Batu menegaskan angkutan kota harus memenuhi standar pelayanan minimum, seperti kebersihan angkutan, keselamatan dalam mengedari angkutan, dan dilarang merokok dalam angkutan. A. Rosu Jarwo, selaku koordinator angkutan umum Kota Batu, menjelaskan, untuk program angkutan gratis bagi pelajar ini mendapatkan respon yang baik dari berbagai elemen masyarakat, terutama bagi para pelajar dan sopir angkut. Ia juga mengatakan untuk program angkutan gratis seperti ini harus terus berkelanjutan karena sangat membantu khususnya bagi para pelajar dan sopir angkut. Menjulang terlaksananya program ini, ARO juga telah mengkoordinir para sopir angkut untuk melakukan preparing sebanyak 42 kendaraan yang direncanakan agar sesuai SPM, sehingga memenuhi syarat sesuai aturan di sub. ARO berharap kepada pemerintah dan dinas terkait untuk terus mensupport para sopir angkut dalam menjalankan program angkutan gratis ini. Pada prinsipnya, kita merespon baik ya. Program pemerintah mungkin ini awal dari sebuah program yang baik untuk adik-adik sekolah, jadi kita sebagai kalangan transportasi sangat mendukung sekali. Insya Allah kalau sesuai dari rapat koordinasi kami dengan menitak kerugian, dimulai kalau tidak ada pengunduran waktu, nanti pada hari pendidikan nasional untuk nilai kota Batu. Masalah program angkutan gratis memang kita sudah lama berharap, dan sudah lama punya teman-teman angkutan ini sudah mempunyai rencana, tapi baru tahun inilah 2024, kota Batu baru menjanankan. Dan kami berharap ini program akan berkelanjutan terus, karena sangat-sangat bagus untuk program transportasi di kota Batu, kemajutan transportasi dalam melayani adik-adik sekolah. Dwi Cahyo melaporkan. Sesaat lagi kami akan meladikan laporan tentang Kementerian Perhubungan dilontorkan Rp24 miliar untuk perencanaan revitalisasi terminal Arjo Sari. Tetaplah bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up The Dream LUTD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.